Ada informasi bahagia Yang pertama mengenai pencairan sembako BPNT tahap 8 Atau BPNT alokasi bulan Agustus Yang sudah mulai cair sejak kemarin dan hari ini Dan juga sudah mulai cair untuk daerah ini dan bank ini Apakah cair sembako atau tunai Sedangkan informasi yang kedua Mengenai pencairan BLT BBM Senilai 300 ribu rupiah Yang Alhamdulillah sudah mulai dibagikan surat undangan pencairannya Nah seperti apa informasi selengkapnya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut Mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara Klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Nah untuk yang pertama ini mengenai pencairan BPNT sembako tahap 8 Untuk daerah ini dan bank ini Untuk bank BNI ini ada saldo BPNT masuk senilai 200 ribu rupiah Info terkini Alhamdulillah daerah probolinggo udah cair lagi BPNT nya Ada saldo masuk 200 ribu rupiah untuk KKS bank BNI Nah kemudian yang kedua Untuk KKS bank BRI daerah Gorontalo Ada saldo yang masuk BPNT senilai 200 ribu rupiah Nah kemudian yang ketiga Untuk daerah Palembang untuk bank BRI Cair 200 ribu rupiah Alhamdulillah daerah Palembang sudah cair BPNT nya Nah kemudian yang ketiga Untuk daerah Aceh Alhamdulillah sudah kak Aceh besar barusan kami ambil Ini ada saldo 200 ribu rupiah tunai Nah berikutnya untuk BLT 300 ribu rupiah BLT BBM untuk daerah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Ini juga sudah diterima surat undangan pencairannya Bagi para KPM PKH atau BPNT Ini akan dapat dicairkan secara tunai 300 ribu rupiah Melalui kantor pos atau kantor desa setempat Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton